yo hello guys kembali lagi pada video kali ini saya akan berbagi tutorial ya ini permintaan dari teman-teman untuk dibuatkan video dari retroaktif airdrop rumor di jaringannya solana yaitu dia dari platformnya soros finance disini pada dasarnya nanti kita akan melakukan swap dan melakukan staking untuk memasukkan lv-nya dan nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan airdrop retroaktif yaitu berupa token saros setelah tokennya ini diluncurkan jadi untuk sementara pada waktu ini tokennya ini belum diluncurkan dan kita diminta untuk mencoba platformnya terlebih dahulu untuk melakukan swap dan memasukkan lv atau liquidity untuk stakingnya ya dan setelah nanti tokennya diluncurkan akan berkesempatan mendapatkan airdrop retroaktifnya dan dari sekian yang saya sudah ikuti ya untuk token-token airdrop retroaktif atau platform retroaktif ini lewatnya lumayan menggoda cuy ya jadi teman-teman garap saja dan disini untuk modal yang teman-teman butuhkan itu no minimum teman-teman bisa melakukan swap berapapun dan melakukan edit lv-nya juga bebas tetapi saya saya disini menyarankan untuk menyelakukannya di minimal $10 lah cuy ya oke kita langsung saja ke tutorialnya teman-teman bisa buka untuk link platformnya disini tinggal di klik saja kita langsung ke kiwi browser baik disini saya sudah di kiwi browser cuy ya teman-teman disini ya kita berubah ke mode desktop untuk tampilannya silahkan dirubah ke mode desktop dan disini harus menggunakan wallet ekstensi dari c-coin 98 wallet disini teman-teman harus menggunakan c-coin 98 wallet dan disini silahkan masuk ke menu swap baik disini saya tulis tadi sudah melakukan swap capnya nggak kerekod sini teman-teman swap disini sekitar $10 ya teman-teman swap $10 tinggal ditulis saja kemudian di klik swap setelah proses nanti balik lagi ke sini untuk mengkonfirmasi teman-teman pencet yang bagian ini ya bagian gembok untuk mengkonfirmasi transaksi sama seperti di metamax terus silahkan masukkan password untuk mengkonfirmasi transaksi next disini jika sudah melakukan swap kita akan melakukan liquidity nya kita masuk ke menu pool disini baik untuk poolnya sendiri teman-teman bisa cari disini untuk top pool teman-teman bisa cari mau melakukan pool di terserah ya disini kita akan melakukan pool yang di bagian atas ini saya coba ya di 98 sama dengan coin USDC nya untuk bisa pencet tab disini kemudian klik di bagian add liquidity untuk menambahkan liquidity nya kita kita akan masukkan disini sebesar total semuanya kita masukkan maksimal saja oke jika sudah muncul semua disini teman-teman klik ke bagian supply ya oke klik supply kemudian balik ke sini ya masukkan password oke jika sudah back lagi ke platformnya oke jika sudah sukses maka akan ada tampilan seperti ini berhasil ya teman-teman nah coba aja pelan-pelan diulang kalau terjadi error yang penting setiap transaksi itu teman-teman masukkan konfirmasi kesini ya setiap melakukan soal yang penting konfirmasi kesini masukkan password kemudian balik lagi ke platformnya aja lo juga bisa lihat ya saldo yang sudah dimasukkan kesini masuk ke menu liquidity kemudian di bagian sini diklik baik disini akan tertera nanti ya ini jumlah LP yang sudah teman-teman masukkan di platformnya sini ya kalau mau di remove tinggal di remove saja tapi tunggu untuk rewardnya dibagikan cuy tab baru untuk melihat transaksi teman-teman solscan.io disini teman-teman pastakan se-wallet adres teman-teman ya untuk cek kita copy dulu wallet adres oke kita copy kita balik ke sini kemudian teman-teman lihat di bagian mana ini kita cek di sol transfer SPL transfernya untuk lihat transaksi baik disini teman-teman bisa cek di SPL transfer disini transaksi ini sudah masuk ini untuk swapnya 10 dollar keempat SD dan ini untuk LP nya ya LP nya sudah masuk sebesar 49 USD dan sebesar 4 koin 498 nya untuk LP nya jadi transaksi sudah sukses jadi kita tinggal tunggu saja untuk rewardnya atau untuk airdropnya muncul untuk mendapatkan dari token Saros ya untuk retro aktif promover kali ini baik demikian saja tutorial ini semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di channel ini jika ada pertanyaan teman-teman ketuliskan saja di kolom komentar video ini atau di channel telegram ya happy earning brother selamat menikmati